Panges keluarga tak tertahan saat jenazah anak 9 tahun yang tenggelam ditemukan dari sungai Sakoborang, Palembang. Korban tewas tenggelam saat mandi di sungai tersebut bersama sepupunya. Jenazah ditemukan di kedalaman 7 meter dan tersangkut pohon oleh warga yang melakukan pencarian selama 3 jam. Korban masuk dalam sungai diduga terpeleset dan terbawa arus sungai. Terjepit di bawah pohon, ada kayu-kayu tonggak, kaki yang masuk masih terjepit posisi guling di badan. Lemes mungkin kan, kita tarik kaki, aku angkat. Sekitar berapa meter? Sekitar 7 atau 6 meter lagi. Sudah tidak sadarkan diri korban? Iya, sudah tidak menyawa lagi. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit oleh keluarga. Reski Oktora, Muklas Differensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Oh, no, no, no. Oh, no, no. Oh, no. Terima kasih.